Pemirsa capain infrastruktur yang telah dibangun di Bukodara Negara Nusantara, Kalimantan, Tibur menunjukkan bahwa visi besar Presiden Jokowi bukan sekedar mimpi kosong. IKN menjadi harapan baru. Pondasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar bangsa Indonesia. Saya ingin berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Siapa yang menyangka, hamparan hutan belantara dan lahan kosong di Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota masa depan Indonesia. Perjalanan transformasi ibu kota negara Nusantara dimulai dengan tantangan luar biasa. Secara fundamental, lahirnya IKN didorong oleh kebutuhan mendesak pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Capaian infrastruktur yang telah dibangun di IKN menunjukkan bahwa visi besar Presiden Jokowi bukanlah mimpi kosong, melainkan sebuah tujuan nyata yang bisa dicapai. Untuk saat ini saya berada di Istana Garuda, di ibu kota Nusantara yang menjadi ikon dari ibu kota baru. Dan memang untuk saat ini, pemerintah terus mengebut pembangunan ibu kota Nusantara, yang mana Presiden menyebut sudah ada 55 investor yang masuk ke IKN, tidak hanya untuk pembangunan fasilitas pemerintah, namun juga untuk membangun fasilitas lainnya, seperti rumah sakit, sekolah, dan juga lain-lainnya. Tentunya kita berharap pembangunan ibu kota Nusantara ini dapat menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia. Sejumlah proyek pembangunan fasilitas pendukung di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur telah diresmikan. Baik dari hasil investasi lokal maupun asing. Total capaian investasi bahkan sudah mencapai angka Rp58 triliun. Pemerintah juga terus mengebut pembangunan hunian ASN. Beberapa tower hunian ASN telah rampung dan siap digunakan untuk menyambut kepindahan ASN yang ditargetkan pada akhir tahun ini. Untuk merasakan semangat pembangunan ibu kota masa depan Indonesia, otorita IKN pun telah membuka kunjungan bagi masyarakat umum yang ingin masuk ke kawasan IKN. Senang banget karena kesempatan untuk melihat IKN secara langsung, melihat pembangunan ibu kota Nusantara di kota kami, itu sangat excited sekali. Sehingga kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Visi pembangunan ibu kota negara Nusantara lebih dari sekedar pembangunan infrastruktur semata. Ini adalah fondasi untuk menopang Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar bangsa Indonesia. Dari IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!